Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi! Pi! Bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan? Ayo, jalan dong, oh? Iya, kan mikir dulu, Bos. Nanti kalau main jalan aja, Bos marah lagi. Mbak Desi! Apaan sih, Nang? Kamu rapat amat? Itu, dan Junaidi main catur sendirian. Oh, itu kan biasa. Iya, tapi itu bijinya, biji caturnya jalan sendiri. Jalan sendiri gimana sih, Nang? Jalan sendiri kayak disulat gitu. Ayo, kita lihat deh. Gimana nih, On? Iya, iya, iya. Kasih benang aja. Pake benang lon. Cepet, cepet. Yes! Mana, Nang? Ini nih tadi biji caturnya. Apaan sih ini? Ah, tau tuh, Inang. Tadi saya nggak liat tuh ada benang ini. Jadi kayaknya tuh biji caturnya jalan sendiri gitu. Haa, Inang nih suka ada-ada aja. Maaf deh, abis kirain, Denjun udah bisa sulit. Kledek loh, Nang. Jadi Pak Rukmana berangkat ke Jerman, Pak? Jadi. Tadi jam 10 berangkatnya. Sekarang Bapak ceritahu bahwa yang selamat ini ngerecokin perusahaan itu ternyata Pak Prakoso. Temen lamanya Pak Rukmana atasan Bapak di kantor ini. Nam, air jeruk untuk Bapak ya. Dari mana Bapak tahu kalau yang ngerecokin itu Pak Prakoso? Tadi dia telpon, rupanya dia tahu Pak Rukmana pergi ke Jerman. Dia telpon. Dia bujuk Papa untuk pindah ke perusahaan dia. Dijanjikan hadiah-hadiah mulut-mulut. Dan, karena Papa tahu bahwa perusahaan kita tuh bergerak di bidang yang sama, Papa ambil kesimpulan bahwa dia itu yang selama ini mau lakukan sabotas satu usaha-usaha kita. Loh, katanya Pak Prakoso itu temen lamanya Pak Rukmana, Pak. Kok malah ngerjain sendiri? Mereka tuh sudah bersaing dari waktu masih kuliah dulu, Ma. Masalahnya yang bikin saya pusing ini, Pak Prakoso ini orangnya suka curang. Bahkan dia gak segan-segan menggunakan cara-cara mafia. Kalau gitu lapar polisi aja, Pak. Sulit, Ma. Kalau gak ada bukti-bukti yang konkret tuh sulit. Herannya lagi, setiap gerak-gerik kita itu dia pasti tahu. Kalau gitu pasti ada karyawan Papa yang jadi mata-mata mereka. Kata Om Jin, ada jin atau setan yang bisa memperlihatkan diri pada manusia, terutama yang penakut. Iya, betul. Tapi Om, ada setan perempuan yang sering sekali memperlihatkan diri pada manusia, baik yang penakut atau yang berani. Dan orang menyebutnya kuntilanak, Om. Oh, itu karena dia mempelajari ilmu memperlihatkan diri itu secara khusus. Katanya semakin tua jin itu semakin sakti. Berarti, Om Jin lebih sakti dong dari kuntilanak itu. Dan berarti, Om Jin bisa dong menyamar sebagai manusia seperti kuntilanak itu. Kenapa Bos menanyakan hal itu? Saya ingin Om Jin menyamar jadi sopir papa. Baiklah, Bos. Tapi aku harus puasa dulu dua hari. Dan menciptakan pakaian khusus untuk keperluan itu. Ayo, Jun. Tapi gue gak jamin ya. Iya, iya. Ntar gue usahin. Oke, yuk, dah. Telepon siapa sih lo? Serius amat. Terus setengah tujuh nih. Eh, kebeneran, Pak. Tadi temen Jun minta tolong. Maksudnya Jun sendiri minta tolong. Ini deh usul deh ke papa. Kamu nih ngomong belepotan. Yang jelas dong. Gini, Pak. Barusan temen Jun telfon. Dia tuh minta tolong. Katanya kalau boleh omnya kerja di sini deh. Sebagai? Jadi supir papa. Jadi supir? Eh, tau gak, Pak. Dia tuh orangnya rajin. Cekatan. Dan asal tau aja. Dia tuh bekas jagoan, Mbak. Kita kan gak punya supir, Pak. Kita lihat aja. Suruh dateng ke kantor papa nanti, ya. Dari temannya. Iya, betul, Pak. Amin. Namanya? Ya itu, Pak. Amin. Oh, silahkan. Amin. Masih ada hubungan family dengan Sadam Hussein? Enggak. Kenapa ya, Pak? Wajah Anda mirip. Iya, kalau wajahnya memang sudah mirip, Pak. Tapi nasibnya belum sampai. Halo? Pak Rukmana? Baik, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Siapa namanya, Pak? Van Klompon, ya. Baik, Pak. Siapa? Oh, Pak Prakoso. Tadi nelfon. Dia nyuruh saya datang ke kantornya. Enggak kok, Pak. Saya enggak takut. Bener? Iya? Baik. Terima kasih, Pak. Stephanie, tolong mari sebentar. Pak Amin, tunggu di luar aja, ya. Baik, Pak. Aduh menuju, Pak. Mereka. Stephanie, besok jam 2 siang kamu jemput Van Klompon di Bandara Cengkaring, ya. Van Klompon ini siapa, Pak? Dia seorang utusan dari Frank Hoffman, seorang pengusaha Jerman yang sekarang sedang ditemui sama Pak Rukmana. Dia orang Belanda, tapi dia pintar ngomong bahasa Indonesia. Tapi Van Klompon yang ini nggak ada hubungannya dengan Klompon Capir, kan, Pak? Enggak. Enggak ada. Kamu ini ada-ada aja. Iya. Pegang mobil itu cepat! Cepat! Kecil mobil itu! Mau apa sih, Toron? Tenang aja, Bos. Ada apa, Bung? Ikutin mobil itu. Kenapa? Ada, Pak. Tuh. Mana sepatu saya? Terus tujuannya kemana? Gua bilang jangan banyak tanya! Hah! Loh, kalau nggak tahu tujuannya nanti kehilangan jejak bagaimana? Bersek lu! Ke kantor Pak Prakoso! Lihat kaki gua kepanasan! Awas lu! Hahaha! Hahaha! Ayo! Gak mana sih, ganti gua? Gak mana sih, ganti gua? Ayo! Cepet dong! Oh! Buka bentunya lama amat sih! Bintunya macet, Tom! Bintunya mana? Bintunya mana? Sebelum pulang minta kenem dong! Huh, haus banget nih! Boleh! Loh! Makanan apa nih? Eh, itu sabun! Kalau sabun kenapa? Memangnya nggak boleh! Permisi! Eh, udah selesai bergemblong! Wah sabun, Pak! Dilelaki! Halo? Stephanie? Bagaimana? Lancan? Aduh, Pak! Saya tidak bisa menemuinya! Ternyata si Van Tuampen itu tergabung dalam misi dagang Jerman dan mereka akan langsung ke hotel, Pak! Ya, saya sekarang masih di airport nih! Ya sudah! Kamu kembali saja ke kantor! Saya akan menemunya langsung ke hotel! Ya! Apa itu yang namanya Pan Klompen ya? Anak buahnya Pak Prakoso? Pasti dia ditugaskan oleh Prakoso! Mereka mau memotong bisnis kami! Prank sektorat! Amin! Kamu cari tempat parkir ya? Ya, Pak! Baik, Pak! Saya mau jalan kaki ngejar Van Klompen sama orang itu! Tidak maaf! Adakah itu! Tidak maaf! Mereka! Tidak maaf! Tidak maaf! Tidak maaf! Tempat! Jadi belanja-belanja pokoknya, Pak. Iya, 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 iya. Ah, mungkin di depan ini gak mau maju lagi. Saya bingung, Pak. Apakah menirvan krompen yang ahli sulap? Atau gedungnya yang punya keajaiban? Nah, atau ada penghuni-nya, Pak? Penghuni-nya ada, dong. Kalau tidak, bisa bangkrut. Maksud saya? Ya sudah, jangan dipikirkan yang berbau tahiul itu. Saya tak terimpo. Bahwa ambil stepan kelompon ini tergolong buah hidara. Doyan perempuan. Nah, kita kasih saja pramu ini, Pak. Gimana kerjanya, si Amen, Pak? Bagus, gesit lagi. Segala sesuatu dikerjakan dengan serba cepat. Nah, tolong ambilin joko. Tapi dari tadi sore kok Desi gak lihat dia, Pak? Papa suruh dia ngawal stepan ini ke hotel. Sekalian barangkali pan kelompon perlu kendaraan ke sana kemarin, jadi ada yang nganterin. Pak Men, tunggu di sini aja ya. Iya, ses. Biar aku dulu ketemu sama Menir, kalau semuanya sudah kusiapkan, kamu kan tidak perlu capek-capek lagi. Biar bagaimanapun, saya tetap harus teman emunya juga loh. Iya kan? Iya. Nanti dia akan bilang, saya tidak ada keperluan apa-apa. Saya di kamar saja. Ah, Pak Prakoso bisa aja. Ya silahkan duluan ya ke kamarnya. Biar saya ambil kipas yang masih ketinggalan. Pak Men, Men, Pak Men. Ada apa ya, ses? Saya di sini. Eh, cepat-cepat. Ya ampun, kemana aja sih Pak Men. Loh, saya berdiri saja kok. Tidak jauh dari tempat sus ngobrol dengan Pak Polo, orang suruhannya Pak Prakoso itu. Loh, kamu kenal dengan orang yang itu tadi? Oh, kalau kenal sih enggak. Cuma Pak Bundan pernah ngasih tahu. Hah? Ya sudah, cepat ambilkan kipasnya di dalam situ. Baik, ses. Ha, ha, ha. En cache pak! Ha, ha, ha. Selamat malam, Selikat. Terima kasih ya. Hari besok. Saya kesana. Terima kasih, selamat malam, securely. Oh begini cara bisnisnya. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tadinya cewek itu mau kesulap jadi monyet. Tapi kasihan, bisa-bisa pan kelompang tetap pingsan. Akhirnya si Polo yang ku kerjain. Hebat om. Sekarang, urusan besok yang harus kita pikirkan. Beres bos. Amin, pergi ke kantor ini dulu ya. Loh, ini kan bukan kantor bos saya menit. Ya, saya tahu. Tapi cuma sebentar. Setelah itu, kita ke kantor kamu. Ayolah, ponon tidak akan marah. Nanti dulu menir. Dari mana menir tahu kalau bos saya tidak akan marah? Kalau nanti dia marah bagaimana? Nih, saya tanggung jawab. Tidak usah takut. Yang terhormat Bapak Bondan. Saya akui terus terang yang selama ini jadi mata-mata Pak Prakoso di perusahaan ini adalah saya. Karena sekarang rahasia saya sudah terbongkar, maka mulai hari ini, dengan hormat, saya mohon berhenti dari perusahaan ini. Atas bimbingan Bapak kepada saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga perusahaan ini tambah sukses. Hormat saya, Stefani. Gak nyangka. Tapi rahasia apa yang terbongkar? Gak siapa yang bongkar. Si Amin barangkali. Tapi si Amin juga besok minta bent. Mau pulang kampung katanya. Kalau nanti menirpan pelom pendatang, kalian harus berdiri dan tersenyum agak lama. Tapi agak genit. Wih, Pak. Nah, itu dia datang. Kalian harus siap-siap. Eh. Kamu di sini dulu. Sama Pak Tajum, Menir. Silahkan, Menir. Masuk. Pak, ini, Mester. Masuklah sekelosan! Kasih? Masuklah! Masuklah, menir. Kamu pergi, Amin. Amin. Masuklah kemana, Menir? Dikim. Mansuklah Bondan. Mansuklah ini jorok! Tunggu, Menir. Tunggu, Menir. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? wastewater megabung, PIV! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh muka, apaan?